Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri doa bersama Lintas Agama, TNI Polri, dan Masyarakat dalam rangka Pilkada Serentak 2024 di Semarang, Jawa Tengah yang diisi ceramah kebangsaan oleh Gus Iqdam atau Muhammad Iqdam Khalid. Turut hadir dalam acara doa Lintas Agama tersebut, Forko Bimda Provinsi Jateng, Kepala DKPP Jateng, Ketua MUI Jateng, Ketua NU Jateng, Ketua Muhammadiyah Jateng, Para Danrem dan Dandim, Jajaran Kapolres, PJU Polda Jateng, PJU Kodam 4 di Ponegoro, dan tamu undangan lainnya. Kapolri pun menyampaikan agar masyarakat jangan terprovokasi oleh hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dalam mengikuti gelaran Pilkada Jawa Tengah 2024. Kapolri menambahkan siapapun calon yang terpilih dalam Pilkada Jawa Tengah nanti diharapkan bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta wajib bertugas menyejahterakan rakyat. Kegiatan doa bersama tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Pilkada 2024 berjalan aman dan lancar yang merupakan bagian dari kegiatan cooling system. Kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan. Karena apa? Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, tentunya pembangunan di wilayah Jawa Tengah, di Indonesia ini, bisa kita laksanakan. Karena apapun pemimpin tugasnya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu jangan terpancing dengan provokasi ataupun hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah. Dan kita titip mudah-mudahan pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah semuanya bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan membawa manfaat dan kecepatan buat masyarakat Jawa Tengah.